Intro Pernah suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW Pertanyaan yang begitu sangat indah Beliau bertanya Wahai Nabi Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT Kita sering berharap mendapatkan cinta dari seseorang manusia Tapi bagaimana ketika kecintaan itu dimiliki oleh pemilik alam semesta yaitu Allah SWT Allah sangat cinta kepada manusia Lantas bagaimana ketika kita seorang diri begitu dicintai oleh Allah SWT Yang memiliki alam semesta ini Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Kita sering menyanjungkan hal-hal yang memang bukan semestinya pada tempatnya Kita sering Menyatakan sesuatu itu hanya urusan dunia saja Manfaat disini bukanlah manfaat soal dunia materi yang kita berikan kepada seseorang Dan kita dicintai oleh Allah SWT Apakah manfaat yang sebenarnya Allah harapkan untuk kita semua? Manfaat yang Allah sangat harapkan adalah Menjauhkan saudara-saudara keluarga kita Umat muslimin-musliman dari api neraka Itulah manfaat yang sebenarnya Wahai para saudara-saudara Merilah kita berusaha untuk senantiasa Menjauhkan saudara-saudara kita dari api neraka Karena begitu pentingnya kehidupan yang kekal Yaitu kehidupan akhiran Keabadian yang akan kita temui adalah keabadian di alam akhiran Allah berfirman Ya ayuhal lazina aman Ku anfuzakum wa ahlikum naro Wahai orang-orang beriman Jagalah diri kalian Dan keluarga kalian Dari api neraka Semoga Apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat Bisa menjadikan suatu renungan kepada kita semua Betapa pentingnya kita menjaga Diri kita dan keluarga kita Dari api neraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari api neraka Dari api neraka